Halo teman-teman, selamat datang di CoachFit.id Oke, jadi sedikit background, Jose the Tiger and the Fish atau nama Jepangnya Jose Torato Sakana Tachi adalah sebuah adaptasi anime yang berasal dari sebuah novel tahun 1984. Dan sebelumnya juga sudah ada beberapa adaptasi dari novel ini. Salah satu contohnya adalah di tahun 2003, sudah ada movie drama yang mengadaptasi dari novel tersebut. Dan juga di tahun lalu, ada drama Korea yang berjudul Jose dengan full cast dari Korea sendiri yang mengadaptasi novel tersebut. Tapi kita nggak akan banyak bahas soal adaptasi-adaptasi lainnya, karena hari ini kita akan membahas soal adaptasi animenya. Jose the Tiger and the Fish menceritakan tentang seorang diver yang juga merupakan seorang mahasiswa bernama Suneo. Dia mempunyai mimpi untuk pergi ke Meksiko dan melanjutkan studinya dan juga meneruskan hobi divingnya di sana. Dia bekerja di sebuah toko perlengkapan diving dengan teman body divingnya yaitu Mai dan Hayato. Untuk pergi ke Meksiko, Suneo membutuhkan biaya dan membutuhkan kerja sampingan, di mana Suneo ditakdirkan untuk bertemu dengan Jose. Jose sendiri adalah wanita yang seumuran dengan Suneo. Namun kebanyakan hidupnya, dia hanya berdiam diri di rumah karena dia terbatas dengan kondisi fisiknya yang harus berada di kursi roda. Dia pun hidup dengan sang nenek yang menjaganya dan jarang sekali membolehkan Jose untuk pergi keluar. Kembali ke pertemuan antara Jose dan Suneo, Suneo pun akhirnya ditawarkan pekerjaan oleh neneknya Jose. Dan pekerjaannya adalah menjadi orang penjaga Jose. Dengan ditawarkan uang yang cukup tinggi, Suneo mengambil pekerjaan tersebut dan mulai menjaga Jose setiap harinya sepulang dia kerja. Gue personally sebelumnya gak tau soal cerita tentang Jose, the Tiger, and the Fish ini. Then I went completely blind about the plot, then not knowing anything about the plot. Dan gue rasa kalian bakal berekspektasi kalau film ini bakal menjadi film yang nuancer romansnya berat. Yang mungkin kalau gue contohin salah satu anime movie-nya adalah mungkin 5 cm per second. Atau juga ya salah satu filmnya Shinkai ya, yang nuancer romansnya itu bener-bener kerasa. Tapi menurut gue, film ini lebih fokus kepada the human feelings instead of romance. Ya, akan ada unsur romansnya juga sih. Tapi film ini lebih fokus kepada bagaimana Jose dan Suneo melawan rasa takut dari masing-masing karakter. Dan dimana mereka juga support each other to overcome their weaknesses. Dan film ini menyertakan emosi-emosi dasar human dengan sangat bagus di mana audiensnya bisa berempati terhadap karakternya. Terdapat scene menarik di mana saat Suneo dan Jose sedang berada di kereta. Di mana Suneo saat itu sedang memenuhi request dari Jose di mana Jose ingin melihat laut. Saat di kereta, Jose pun terceng bahagia saat melihat pesawat. Di mana anak kecil di sebelahnya pun terlihat senang saat melihat pesawat tersebut lewat di atasnya. Jose disini adalah wanita yang sumuran dengan Suneo. Dan bereaksi melihat pesawat terbang seperti anak kecil, kayak kita ngerasa, wow, ini cewek emang gak pernah keluar rumah ya. Jadi kita ngerasa kayak kasihan juga. Nah, film ini sangat melakukan kerja yang bagus untuk menyalurkan rasa empati-empati tersebut terhadap audiensnya. Oh iya, seperti yang gue mention tadi, film ini juga akan banyak mengandung unsur romans-romansnya. Di mana si Mai sendiri, temen body divingnya Suneo sebelumnya, sebenarnya dia nyimpen perasaan dengan Suneo. Dan dia pun jadi agak jeles saat si Suneo jadi deket sama si Jose. Nah, tapi pada akhirnya, Mai sempat nyatain perasaannya doi kepada si Suneo. Tapi sayangnya si Suneo gak bales apa-apa. Ini sih sad dalam momen ya. Dan saat si Jose udah baper juga sama si Suneo, mereka berantem ala-ala cewek untuk ngerebutin si Suneo. Tapi tenang, akhirnya mereka baikan kok. Oh iya, dari segi animation, gue pikir ini adalah animasi yang solid untuk romans-slice of life anime movie. Dan ya jangan kalian expectnya, jangan kalian expect kayak filmnya Makoto Shinkai, kayak Your Name, atau beberapa filmnya Makoto Shinkai ya, karena dia emang next level. Tapi untuk film genre romance slash slice of life, ya menurut gue ini animasinya ya solid lah. Dan menurut gue, kritik dari film ini adalah plot yang sedikit klisye, di mana saat si Suneo ketabrak mobil. Tapi ya ceritanya emang dari sebuah novel, dan it's a good thing that they follow the storyline of the novel, because they want to keep it original, dan gue juga gak akan banyak komplain lah soal hal-hal tersebut. Best moment dari filmnya adalah bagi gue saat si Jose nyeritain gambar cerita, yang dia gambar kepada anak-anak saat bertempatan si Suneo baru keluar dari rumah sakit. Ya, itu sih one of those tears moment di anime-anime romance Jepang ya. Dan juga favorit gue adalah di mana saat si Jose pergi ke kebun binatang, dan di sana dia melihat seekor harimau. Yang di mana harimau itu sebenarnya adalah sebuah metafora dari rasa takutnya Jose akan orang-orang di luar lingkungannya. Si Jose ini jarang sekali pergi untuk keluar rumah, dan menganggap bahwa orang-orang di luar rumah itu adalah orang jahat. Dan pada akhirnya di mana seorang laki-laki yang berhobi diving mengubah sebuah persepsi yang ada di dalam pikiran Jose. So in summary, film ini menceritakan kisah tentang seorang wanita di kursi roda, dan seorang laki-laki yang bermimpi besar. Dan juga mereka bermimpi untuk menaklukkan rasa takut mereka untuk be there for each other, dan juga untuk support each other when things do not go right. Dan gue personally, gue suka banget dengan film ini, dan gue rasa ini menjadi unexpected gem di tahun ini untuk seri anime movie. Dan untuk final score-nya, gue bisa bilang film ini deserve a solid 9 per 10 untuk Jose the Tiger and the Fish. Oke, itu tadi review dari Jose the Tiger and the Fish. Menurut kalian gimana nih Jose the Tiger and the Fish? Dia deserve di mana nih di antara film-film anime romance yang kalian tahu? Dan gue penasaran dari pendapat kalian. Coba tulis komentar kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa buat pencet tombol like tersebut, lalu share, jangan lupa, dan juga untuk subscribe channel-nya. Dan juga kita punya IG, jangan lupa untuk follow IG kita di coach.potato.id Dan see you guys in the next time, and goodbye!